Intro Mountain Bike menjadi salah satu event yang diadakan untuk meramaikan kawasan wisata ini. Intro Ngelanggaran Mountain Bike merupakan event tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata DIY yang bekerjasama dengan Dinas Kebedaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul serta pengelola Desa Wisata Ngelanggaran. Setiap tahunnya, event ini mampu menarik minat para pecinta olahraga dari berbagai daerah untuk datang ke kawasan ini. Melalui program pengembangan desa wisata pada tahun ini, Ngelanggaran Mountain Bike mengangkat tema Geocycling at Geocyte Gunung Api Purba Gunung Sewu UNESCO Global Geopark ini bertujuan untuk mengenalkan Geocyte Gunung Api Purba serta meningkatkan daya tarik serta jumlah pengunjung desa wisata Ngelanggaran. Event ini diikuti sekitar seribu peserta pecinta olahraga sepeda. Mountain Bike di Ngelanggaran itu event yang ketiga. Yang ini dari tahun ke tahun selalu ada peminatannya semakin meningkat. Tahun pertama kita hanya di angka 500, tahun kedua 700, dan tahun ketiga ini kita sedia angka seribu. Medannya pun juga bervariasi. Jadi setiap tahun kita ada modifikasi jalur. Modifikasi jalur dan ada tantangannya. Jadi bagi mereka yang tidak suka jalur ekstrim, kita arahkan ke jalur yang mereka suka dan aman, lebih ke sito. Hadir dalam kegiatan tersebut, Aris Rianta, Kepala Dinas Pariwisata DIY, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul, Kepala Desa Ngelanggaran beserta jajarannya. Ngelanggaran Mountain Bike merupakan acara tahunan dan telah diadakan untuk ketiga kalinya di Ngelanggaran. Kegiatan ini mampu menghadirkan seribu peserta mountain bike dari berbagai macam daerah, seperti Kalimantan, Yogyakarta, Gunung Kidul, Solo, dan masih banyak lagi. Paling jauh peserta kita dari Kalimantan, bahkan Kalimantan itu rela telepon ke kita, membeli tiket pesawat dan bahkan menginap di Ngelanggaran. Menginap di homestay yang tadi malam, kemudian membeli tiket itu baru tadi pagi. Sepedanya pun sewa dari Jogja. Tahun kemarin paling jauh dari Jambi, lalu tahun ini dari Kalimantan. Dikatakan Aris Budiono, Ketua Panitia Ngelanggaran Mountain Bike 2016, bahwa event mountain bike Ngelanggaran selalu mendapat sambutan hangat dari para pecinta olahraga sepeda. Hal ini dibuktikan dengan jumlah peserta yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Di mana pada tahun pertama jumlah peserta mencapai 500, tahun kedua 700, dan tahun ketiga mencapai angka seribu. Event mountain bike 2016 dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata DIY, Aris Rianta, dengan pengibaran bendera. Dua, satu, ya! Nikmati keindahan wisata di Ngelanggaran. Ribuan peserta ini pun langsung memacu sepedanya masing-masing, baik secara santai maupun meluncur kencang. Ini sebagai bentuk atraksi wisata. Berarti atraksi wisata itu bisa sekaligus dia melihat pemandangan alam gunung maupun pemandangan alam lembah yang hijau termasuk embung yang ada di sini. Dan masyarakat pun sekaligus menikmati olahraga sepeda. Ngelanggaran mountain bike 2016 menghadirkan medan yang menantang adrenalin para peserta. Pada event kali ini disiapkan dua jalur yang berbeda. Jalur pertama yaitu jalur ekstrim bagi peserta yang memiliki keberanian tinggi. Sedangkan jalur kedua merupakan jalur non-ekstrim, diperuntukkan bagi peserta yang kurang memiliki keberanian untuk menjelajahi medan. Jarak yang ditempuh dalam Ngelanggaran mountain bike sejauh 15 km dengan berbagai variasi medan, diantaranya 60% jalur turunan, 30% jalur terjal, dan 10% jalur tanjakan. Lokasi start dan finish dipusatkan di area empung langgaran. Jarak tempuhnya 15 km, bervariasi 60% jalur turunan, 30% jalur terjal, yang 10% tanjakan semua. Sebagian besar peserta yang energi memimpin di barisan terdepan dengan wajah tampak segar, serta semangat yang mengebu-gebu. Rute yang dilalui oleh peserta cukup menantang, para peserta mountain bike diadapkan pada berbagai rintangan, di mana para peserta harus sangat berhati-hati dalam menempuh perjalanan ini. Jalur yang dilewati banyak turunan jalan terjal, untuk turunan banyak berupa jalan tanah menembus hutan dan juga bebatuan. Untuk menjaga keselamatan diri sendiri, para peserta pun mengenakan kelengkapan bersepeda, kelengkapan tersebut antara lain helm standar, sepatu, serta kaos tangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!